Hai tenang-tenang lihat teman-teman hari ini dapur cinta mau bikin apa ya dapur cinta mau bikin somai teman-teman anak-anak kan lagi liburan nih jadi kita bikin cemilan di rumah nggak bisa beli-beli ya ini saya pakainya somainya somai daging ayam teman-teman ini saya punya daging ayam segini ya kurang lebih setengah kilo lebih dikit ya terus ada bawang putih sama daun bawang ya ini nanti mau saya chopper ya terus sama labu siamnya setengah kira-kira ya ini airnya udah saya peras ya teman-teman ya tidak ada airnya ya terus ada dua putih telur nanti ini mau dicampur mau saya chopper ya terus ini ada gula 2 sendok garam kira-kira ya terus ada lada kira-kira nah terus ada tepung tapioca 200 gram sama 50 gram tepung terigu ya tuh sayurnya ada ini nih sayurnya tergantung selera teman-teman ya saya ada tahu terus ada kentang ada telur ada apa ini nama pahit-pahit nih eh pare ya teman-teman ya pare pare kok lupa namanya ya pada pare ya terus ini ada jeruk ya ini jeruknya jeruk sambal ya nanti kita presin di atasnya somai kalau udah mateng ya teman-teman ya ini nggak dikukus ya yang lain-lain nanti mau kita isi kita kukus ya terus ada sekitar kira-kira 100 ml air es ya nanti kita untuk mencokpornya ya ya sekarang kita mau coper dulu ya teman-teman ya biar kerjaan kita mungkin cepet kita bikinnya dua kali coperan ya so ini ayamnya juga juga lumayan banyak nih bumbunya saya bagi dua juga ya biar dua-duanya terasa ya ayamnya saya pagi ya nggak sekaligus ya ini saya pakai copernya yang kecil ya teman-teman ya jadi bisa dua kali tiga kali coper nggak masalah ya penting halus daripada kita cincang pakai tangan lama capek lagi teman-teman ini kita coper kayak gini lebih cepet masukin labu siang ya labu siang udah saya serut tuh saya buang itunya airnya ya nah nih kayak gini teman-teman nih ya nih ya bisa mau saya coper dulu ya nih ya teman-teman ya udah selesai saya coper semua ya sekarang kita mau keluarin ayamnya ya baru kita campurin tepungnya kalau pakai coper ini sangat cepet teman-teman kerja kita nggak perlu lama ya kita jadi cepet kita lebih cepet istirahat ya teman-teman ya nggak usah capek-capek kalau cincang kan kadang lama cincangnya teman-teman sampai kegel kita kalau ini kita coper berapa kali pencet udah kering udah kering udah ini hancurnya halus bikin bakso bikin somai pokoknya gampang ya abone ol selamat menikmati 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 nah sekarang kita mau kukus dulu temen-temen ya udah panas kita susun dulu ya ini udah panas ya kita susun-susun dulu ya dikukus kurang lebih 30 menitan temen-temen ini nanti kalau udah selesai dikukus dingin kita bisa bikin frozen temen-temen terus soalnya kita mau bikin ini ya semainya ya semuanya kita bikin segede gini temen-temen ya ya segede gini ya taruh disini ya saya bikin berapa biji dulu ya temen-temen ya mau saya kukus dulu ya nih ya temen-temen ya somainya sudah matang ya saya kasih lihat tuh lihat temen-temen somain ini termasuk somai bandung ya temen-temen ya tuh lihat tuh ada pare somai kol pokoknya ini lengkap ya telur-telur juga ya nih saya angkat dulu ya nih nih parenya ya masih panas temen-temen baru dikukus nih nih somainya mantep pokoknya rasanya pas ya dia tidak terlalu kayak lembek juga tidak terlalu alot ya ini kentangnya juga tahu terus pare ya temen-temen ya kalau saya senang ada parenya jadi ada pahit-pahitnya gitu lihat temen-temen mantep kan bikin sendiri makannya puas pokoknya ya banyak tuh padahal tadi ayamnya itu paling setengah kiloan temen-temen tapi tuh jadinya banyak loh ini satu panci gini tuh disini ada juga temen-temen nih tuh disini masih banyak somainya ya semuanya banyak jadinya tuh nih ya sekarang kita kasih ini apa bumbunya temen-temen ya bumbu kacang ya bumbu kacang ya di video yang tadi ya yang udah berlalu ya nih saya kasih sausnya ya wah ini sausnya mantep nih wangi hmm pokoknya kalau bikin tuh pasti puas ya temen-temen ya banyak dia ini telurnya kita belajar terus kasih bawang goreng ya kalau nggak suka bawang goreng ya kasih ya kalau saya suka bawang goreng saya kasih bawang goreng biar makin wangi dia terus kasih jeruk sambal ya temen-temen ya jangan lupa ya kalau makan somai harus ada jeruk sambalnya ya baru mantep ya ya tuh lihat temen-temen somai saya sudah jadi mau makan banyak makan dikit pokoknya masih ada di panci ya tuh lihat teman-teman rasanya mantep wangi biarpun nggak pakai ikan tapi pakai ayam juga enak ya temen-temen ya tuh lihat tuh rasanya kita olah sendiri nggak amis dia kita kasih bawang putih segala macam biasa kalau beli kan somai ayam kan agak amis gitu ya saya nggak gitu suka saya mendingan bikin sendiri temen-temen lihat nih udah jadi ya temen-temen ya somai Bandung saya tuh pokoknya rasanya manjos mantep pokoknya mantep betul ya makasih ya temen-temen ya sudah nonton video saya ini ketemu lagi di video selanjutnya ya temen-temen ya makasih banyak bye 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 bye